Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah cukup lama kita menyaksikan Dekotomi antara ustaz di satu sisi Dengan ekonomi di sisi yang lain Kita juga menyaksikan perbedaan yang tajam Antara ulama ustaz Dengan para bankir Para broker insurance Dan praktisi pasar modal Kita sangat lama ingin mendapatkan Seorang yang menguasai fikih Tapi orang sama bisa membaca kitab tafsir Dan bisa membaca Bloomberg Kita ingin juga melihat seorang yang bisa accounting Tapi juga menguasai ilmu fara'id Tampaknya keinginan-keinginan ini Bukan hanya saja diinginkan oleh saya pribadi Tetapi juga oleh banyak muslim-muslim di Indonesia Dan dunia lainnya Kita ingin agar dikotomi antara syariah Dengan finance Antara fikih dengan keuangan Itu semakin dekat Dengan segala kekurangan Pada tahun 2001 Saya bersama rekan-rekan yang setia Mencoba mendirikan Tazkiah University College for Islamic Economics Atau di Indonesia disebut dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Alhamdulillah Dalam usianya yang ke-10 State Tazkiah sudah melahirkan Kurang lebih ratusan Graduation Dan tersebar di berbagai bank, asuransi Dan perusahaan-perusahaan di pasar modal Di samping perusahaan-perusahaan yang bergerak Dalam lidang ekspor, import, serta bisnis pada umumnya Memang banyak tantangan di awal-awal Bagaimana kita mendesain satu kurikulum yang mengadopsi anak-anak dari SMA Tetapi juga cocok untuk teman-teman kita dari alia Ada pepatah mengatakan masalah anak-anak kita itu Adik-adik kita itu cuma tiga Satu, bahasa Inggrisnya kurang lancar Yang kedua, bahasa Arabnya terbata-bata Yang ketiga, matematikanya jeblok Nah, jika bahasa Inggris, bahasa Arab dan matematika ini Sudah bisa diatasi dengan baik Insya Allah, masalah Setengah masalah dari kuliah itu sudah selesai Oleh karena itu Di State Tazkiah kita mencoba Untuk mengintegrasikan Antara SMU dengan alia Pendidikan umum dengan pendidikan agama Dalam satu program awal Yang berupa matrikulasi Satu tahun Di program matrikulasi satu tahun ini Memang agak unik Anak-anak kita diminta untuk bangun sebelum subuh Kemudian mereka diminta untuk sholat berjamaah Setelah itu Ada kegiatan olahraga Makan bersama Masuk kelas Ada proses interaksi di tengahnya Dimana ditekankan pada tahun yang pertama Lebih kepada penguasaan bahasa Arab Penguasaan bahasa Inggris Penguasaan qualitative method Serta bagaimana ditekankan akhlak dan ibadah Memang agak susah untuk menegaskan bahwa Ketiga ini dicampur dengan ibadah dan akhlak adalah satu fondasi Untuk anak-anak kita ke depan Baru nanti pada tahun kedua Mereka masuk ke dalam konsentrasi learningnya Apakah akan memilih akutansi Apakah akan memilih ekonomi Atau akan memilih manajemen keuangan atau manajemen pemasaran Alhamdulillah Dengan misi bagaimana menjadi satu sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang credible Kemudian perguruan tinggi rujukan dalam bidang bisnis, ekonomi, keuangan dan manajemen yang berbasis syariah Serta dalam satu proses learning yang islami Dan rahmatan lil'alamin Kita mengharapkan agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hybrid Mereka diharapkan lulus sebagai entrepreneurs Lulus sebagai professionals Lulus bisa menjadi akademicians Demikian juga ada yang bergerak dalam community development Kalau sekilas melihat apa yang ada dalam blog State Tashkia ini memang terlahir dengan humble Kita terlahir dengan visi-misi dari anak-anak yang masih muda Termasuk saya waktu itu Kemudian kita menyewa tempat dan kita berjalan Alhamdulillah saat ini kita sudah pindah ke kampus baru di Sentul City Kampus yang memiliki masjid yang sangat indah Cukup untuk 3.000 orang solat di situ Kampus yang wifi Demikian juga kita memiliki multi function hall Yang cukup untuk 1.000 orang Dan kita memiliki 3 function hall yang masing-masing cukup untuk 500 Jadi sekitar 1.500 orang bisa di auditorium kita Dan kita memiliki ada satu lagi amphitheater Yang mungkin cukup untuk 100 Alhamdulillah berkat dukungan dari industri Terutama dunia perbankan, dunia asuransi Banyak sekali MOU yang dilakukan dengan perbankan Di antaranya ada dengan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Syariah Mega Dengan BNI Syariah Dengan BRI Syariah Dengan Pegadaian Dan dengan sejumlah asuransi Bank Permata Syariah Demikian juga dengan Bank Bukupin Syariah Dan beberapa bank lainnya Baik yang di pusat maupun di daerah Termasuk Bank Kaltim Syariah Termasuk Bank Jabar Syariah Dan bank-bank lainnya Kerjasama ini ternyata sangat menolong Anak-anak kita untuk bisa magang di sana Karena ternyata setelah mereka lulus Tantangan utamanya adalah Bagaimana mereka beradaptasi dengan dunia nyata Teori Mudoroba, Teori Musyaroka, Teori Hawalah, Kafalah, Doman Bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata Teori Mudoroba, Musyaroka, Hawalah, Kafalah, Doman Bagaimana diaplikasikan dalam dunia nyata Alhamdulillah setelah mereka nanti magang Ketika mereka membuat skripsi Itu ternyata menjadi lebih mudah Ada satu kunci sukses juga Ketika mereka sudah beres semua Biasanya skripsi adalah penyakitnya Oleh karena itu berdasarkan pengalaman Kita mewajibkan anak-anak kita untuk kembali lagi Masuk ke kampus Kembali lagi masuk ke karantina Ternyata subhanallah setelah mereka punya data dari lapangan Kemudian mereka duduk di dalam kampus Di dalam asrama Satu bulan skripsi selesai Tetapi jika kita biarkan mereka Kesana sini Dua bulan, tiga bulan Biasanya tidak selesai Mudah-mudahan Kehadiran state taskia Bisa membawa satu nuansa baru Terhadap perkembangan Studi ekonomi islam di tanah air Terlebih lagi Banyak sekali mahasiswa State taskia Yang memenangi competition Termasuk olimpiade-olimpiade ekonomi Termasuk icon Dan banyak diantara anak-anak kami Yang menjadi presidium FOSE Setelah mereka berprestasi Di dalam dan luar negeri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi perjuangan ekonomi syariah Bila hitapiku hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh